Pemirsa sejumlah penghuni kos di kawasan Pademangan, Jakarta Utara diamankan petugas badan narkotika nasional karena positif mengkonsumsi narkoba. Bahkan satu diantaranya adalah wanita yang tengah hamil 5 bulan. Sejumlah tempat kos di wilayah Pademangan, Jakarta Utara yang disinyalir marak peredaran narkoba direzir petugas badan narkotika nasional. Dibantu petugas Satpol PP, petugas BNN menyisir satu persatu kamar penghuni kos. Namun, petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba dari kamar para penghuni. Tidak kehabisan akal, petugas BNN kemudian melakukan tes urin terhadap sejumlah penghuni kos. Hasilnya, enam orang diamankan karena positif mengkonsumsi narkoba. Ironisnya, seorang wanita yang tengah hamil 5 bulan ikut diamankan karena positif narkoba. Mereka yang terbukti positif kemudian dibawa ke kantor pusat BNN. Rencananya BNN akan gencar melakukan razia serupa di wilayah Jakarta Utara. Hal ini sesuai instruksi Presiden yang mencanangkan perang terhadap narkoba. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan memberitakan.